Juga menerima manfaat dengan lemahnya nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang asing. Jadi bagi sejumlah industri lokal rumput laut di pantai pendawa Pulau Dewata. Berlokasi di balik perbukitan desa Kutuh, Kabupaten Badung, inilah salah satu padang rumput laut Pulau Dewata. Kebun air pantai pendawa berluas total 74 hektare. Pengolahnya terbagi menjadi empat kelompok tani. Tiap kali panen produksi lahan budidaya ini mencapai 560 ton rumput laut basah, sebagian besar untuk ekspor. Konsumen atau pangsa pasar tetapnya beberapa industri hilir di Amerika. Bagi para petani, kondisi menguatnya nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah justru jadi berkah. Harga jual rumput laut yang biasanya berkisar 10 ribu rupiah per kilogram, sejak awal pekan lalu naik jadi 12 ribu rupiah per kilogram. Tak hanya menjual mentah, petani rumput laut juga mengolah hasil kebunnya menjadi berbagai penganan jadi. Salah satunya, jus rumput laut. Minuman segar ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang datang ke kawasan agrowisata ini. Bahan baku untuk pengolahan beragam penganan jadi mencapai 100 kilogram rumput laut per bulan. Sebagian besar merupakan pemanfaatan produk yang tak masuk kualifikasi ekspor. Selamat Purniawan melaporkan. Terima kasih telah menonton!